Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu li rasulillah wa ba'adu Kamuslimin kamuslimat dimana saja berada Saat berada di bulan suci ramadhan Maka sungguh nikarunia nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu untuk kita ambil hikmah di bulan ramadhan ini Yang kata Rasulullah SAW Siapa yang berpuasa bulan ramadhan benar-benar kena keimanan Dia berpuasa benar-benar ini bentuk totalitas keimanan, keyakinan kepada Allah Dan ikhlas semata-matakan kepada Allah SWT Maka sungguh magfirah ampunan yang akan Allah berikan terhadap dosa-dosa yang lalu Jadi subhanallah di bulan ramadhan ini siang harinya kita berpuasa Di malam harinya kita melakukan qiyam Siapa yang menghidupkan malam-malam ramadhan dengan qiyam Dengan ibadah, dengan tadarus, dengan salat tarawih, dengan salat witir, dengan zikir kepada Allah Maka Allah berikan juga ampunan itu Oleh karena itu Hal yang sangat menarik di bulan ramadhan ini Yang mestinya bisa kita terapkan pasca ramadhan itu Yakni adalah kedisiplinan Selama ini selalu kita melihat Kita menjadi orang yang kurang disiplin Sekolah datang terlambat Janjian sering tidak tepat waktu Bayaran sering terlambat Tapi bulan ramadhan ini ada hal yang kita tidak pernah terlambat Mungkin tahu apa? Berbuka puasa Subhanallah Yang namanya beduk magrib di bulan ramadhan itu Seluruh umat islam itu On time, tepat waktu Maka sesungguhnya bulan ramadhan ini mengajarkan kepada Kita setiap muslim itu menjadi pribadi-pribadi yang disiplin Orang yang tidak mau lelet Tidak mau terlambat Tidak mau telat Saat kita tidak mau telat untuk buka puasa Nanti selesai ramadhan Kita juga tidak mau telat Kalau jadi Kita tidak mau telat juga untuk Datang ke sekolah Kita tidak mau telat juga datang ke tempat kerja Kita tidak mau telat juga untuk Ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita sepakati Waktunya Oleh karena itulah Kita 14 abad yang lalu Setelah dididik untuk menjadi orang-orang yang disiplin Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang On time, tepat waktu Jadi kalau saya lihat Kita ini hanya tepat waktu yang tidak mau telat itu Penerbangan Jadwal kita Pesawat Pasti sudah Kita Setengah jam sebelumnya sudah Kita menunggu Buka puasa Juga kita tidak mau telat Tapi Berstighfar kepada Allah Hal-hal yang lain Kadang kita sering telat Solat kita sering telat Mestinya Dengan menjalani bulan Ramadan ini Yang kita diajarkan disiplin Bunyik serinek Waktu Fajar Jelang imsak Waktu sholat subuh Kita disiplin Walau Hidangan milik kita Ini begitu Nikmat dan enaknya Kita tidak mau Mencicipi dan mencobanya Sampai datang masanya Waktu berbuka Kita juga Menanti Dan tepat waktu Untuk itu Maka Jadikanlah Seluruh aktivitas Kehidupan kita Insya Allah Dengan menjalani Bulan puasa Yang disiplin Dan Bulan puasa ini Kita benar-benar Ma'iyatullah Kebersamaan Senantiasa dalam Pantauan dari Allah Pengawasan dari Allah Sangat-sangat Terasa sekali Kita sendiri Di sekolah Di ruangan Di kantor Tidak mau kita untuk Merusak Membatalkan puasa kita Kenapa Allah melihat Padahal tidak ada CCTV Tidak ada yang Mengawasi Ya subhanallah Kalau nilai-nilai Ramadan ini Kita terapkan dalam kehidupan Pasca Ramadan Inilah takwa Buah dari puasa itu Hayatumakunta Dimanapun kamu berada Kita tidak akan mau Melanggar Batasan-batasan Yang telah Allah Berikan kepada Kita Sebagaimana kita Saat puasa Tidak mau membatalkan Puasa kita Karena kita tahu Walau Tidak dilihat Ayah Tidak dilihat Ibu Tidak dilihat Pak Guru Tidak dilihat Pak Ustadz Tidak dilihat Oleh pimpinan Tapi kita tahu Allah Allah yang Melihat Maka itu kalau Selesai bulan Ramadan Kita Mempunyai sikap Seperti ini Subhanallah Kita tidak akan Ada mendengar Ada orang berbuat curang Orang yang Berbohong Orang yang berdusta Orang yang Berkhianat Sebagaimana Dia tidak akan Berbohong Juga Saat dia Mengatakan Saya ini Berpuasa Karena yang tahu Dia puasa itu Hanyalah Sementara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat menjalani Ibadah Mulan suci Ramadan Jadilah kita Pribadi-pribadi yang Disiplin Dalam setiap Aktivitas kita Kalau untuk Buka puasa saja Kita bisa disiplin Selalu tepat waktu Insya Allah Usai Ramadan Tidak hanya Karena menunggu beduk maghrib saja Tapi setiap Apapun Yang sudah menjadi Kewajipan kita Kita menjadi Pribadi-pribadi yang Disiplin Solatnya Menjadi orang-orang Yang tepat waktu Seluruh kegiatan-kegiatan kita Menjadi orang yang Tepat waktu Semoga Ada manfaatnya Dan Kita Semoga Diantarkan Menjadi Pribadi-pribadi yang Muttakin Dan Tidak adalah Kemuliaan Kecuali Kemuliaan Takwa Dan itulah yang Menjadi Pembeda Kemuliaan antara kita Dengan yang lain Tiada lain yang membedakan Itu adalah Takwa Ramadhan ini Sarana kita Mengantarkan Pribadi yang Berta Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh